Mirsa akan menggelar sidang gugatan terapadilan status tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Mughdlor Ali atau Gus Mughdlor pada hari ini, Senin 6 Mei. Gugatan tersebut terkait sah atau tidaknya, penetapan Gus Mughdlor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Diketahui Gus Mughdlor menggugat penetapan status tersangkanya pada 22 April yang lalu. Penggugapan kasus dugaan korupsi yang berlibatkan Bupati Sidoarjo Gus Mughdlor berawal dari operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Januari 2024. Saat itu tim penyelidik dan juga penyelidik KPK menangkap belasan orang termasuk sanak keluarga dari Gus Mughdlor. Namun saat itu KPK tidak menetapkan Gus Mughdlor sebagai tersangka. Gus Mughdlor baru berstatus tersangka pada 16 April 2024 setelah KPK menggelar expose atau gelar perkara. Mughdlor diduga memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Tera Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Sebelumnya KPK sudah dua kali memanggil Gus Mughdlor untuk diperiksa sebagai tersangka pada 19 April 2024 dan Jumat 3 Mei. Tetapi Mughdlor selalu absen. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun mewanti-wanti bahwa penyelidik dapat menjemput paksa. Mughdlor kena sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Dan untuk mengetahui seperti apa sidang gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya. Pada tapan Ahmad Mughdlor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK, kita telah terhubung dengan jurnalis BTV ada Mita Hapsari dan Rahmat Aminuddin dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Mita. Bagaimana kondisi terkini di sidang gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo Mughdlor Ali ini untuk melawan KPK? Selamat siang, Didis. Dan juga pemirsa BTV memang benar sekali. Pada hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan rencananya akan menggelar sidang perdana praperadilan dari gugatan Bupati Sidoarjo Ahmad Mughdlor Ali. Memang rencananya sidang praperadilan tersebut akan digelar di ruang sidang tiga di gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan pada pukul 9 pagi tadi. Namun hingga saat ini tempatnya pukul 10 lewat 54, kami juga masih menunggu digelarnya persidangan praperadilan tersebut yang hingga saat ini masih juga belum digelar. Namun kalau kita bisa melihat ke belakang, gugatan yang diajukan oleh Mughdlor ini merupakan terkait sah atau tidaknya status tersangka terhadap Mughdlor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gugatan tersebut tertuang dalam nomor pekara nomor 49 yang diajukan pada tanggal 22 April 2024. Mughdlor mengajukan gugatan tersebut pasca KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pemotongan insentif pajak di Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo. KPK juga mengungkap pada 2023 kemarin pendapatan dari pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo itu mencapai 1,3 triliun rupiah. Dimana atas pemotongan tersebut ASN di BPPD akan memperoleh dana insentif. Namun faktanya kasus bak umum dan kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo berinisial SW diduga secara sepihak memotong insentif para ASN dengan menyampaikan permintaan pemotongan insentif secara lisan kepada para pegawainya. Kasus bak tersebut juga melarang pemotongan dana untuk dibahas melalui alat komunikasi. Atas hal peristiwa tersebut, SW juga diduga berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para pegawai hingga sebesar 10% hingga 30% sesuai besaran insentif yang diterima. Atas hal tersebut, KPK telah menetapkan kasus bak umum dan kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo berinisial SW dan juga kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka dalam kasus tersebut sebelum menetapkan Bupati Sidoarjo Mudro sebagai tersangka. Memang sejauh ini seperti yang telah disampaikan, KPK telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali kepada Mudro Ali namun hingga kebanyak panggilan 2 kali tersebut, Mudro mangkir pada tanggal 19 April dan juga 3 Mei dengan alasan sakit dan juga alasan yang tidak jelas. Selain melakukan pemanggilan, dikitawi juga KPK telah mengajukan permintaan cegak ke luar negeri atas Mudro untuk selama 6 bulan ke depan. Demikian Didis. Baik, terima kasih atas tamponannya Jurnalis BTV, Bita Hapsari dan Julka Ibn Rahmat Amiruddin. Selamat bertugas kembali.